Pemirsa prakualifikasi motocross PON 20 Papua tahun 2020 dimulai Jumat 13 September 2019. Endam kroser asal Banten pun berambisi merebut posisi teratas dalam ajang bergensi yang digelar di sirkuit Tempong Caya, Kota Serang, Banten itu. Ajang motocross tingkat nasional ini berlangsung selama dua hari, 14 dan 15 September 2019. Ajang ini diikuti sekitar 74 peserta dari 18 provinsi di tanah air. Sedangkan kelas men yang dipertandingkan yakni 125 cc dan 250 cc. Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia Pusat, Jeffrey JP, ajang kualifikasi motocross lain bertujuan untuk mencari atlet kroser terbaik, juga untuk memulihkan kondisi pariwisata Banten pacar diterjang bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2018 lalu. Kita juga ingin bekerjasama dengan IMI Banten dan pemerintah provinsi Banten untuk meningkatkan potensi pariwisata di daerah ini, kemudian memberikan dampak positif baik secara ekonomi kerayatan, ekonomi secara menyeluruh, dan juga untuk membantu merecovery dari dampak musibah tsunami yang terdahulu. Sementara Ketua IMI Banten, Tubagus Roy Fahrol Jibasuni, berambisi untuk mengantarkan 6 kroser asal Banten, meraih posisi teratas dalam ajang prakualifikasi ini. Selain menjadi beban moral sebagai tuan rumah, ajang ini juga penentu lolosnya para kroser pada pon ke-20 Papua 2020 mendatang. Sebelah atlet Banten semua ada 13, yang satu cadangan, karena kemarin atlet motorkross cedera patah tangan, kita ada cadangan satu, yang road race 6, motorkross 6. Menurutnya, kualitas ke-6 jagoannya, yakni Jeff Bebule, Doni PN, Tubagus Bennett, Andri Firman, M. Torik, dan Agung Andriana, telah dipersiapkan jauh sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Diharapkan, ke-6 kroser andalan Banten itu mampu mengharumkan nama daerah dalam ajang tahunan tersebut. Dari Sarang Banten, Tim Liputan, Showapos TV